FANTIME WITH ME Rusa jantan memiliki tanduk yang indah dan sering digunakan untuk menunjukkan kekuatan dan dominan. Tanduk ini dapat tumbuh hingga 1,2 meter pada beberapa jenis rusa. Rusa memiliki kemampuan visual yang sangat baik. Mereka dapat melihat warna dan objek dari jarak jauh. Selain itu, rusa juga dapat melihat hingga 300 derajat. Rusa ternyata juga dapat berenang dengan sangat baik. Mereka bahkan dapat berenang sejauh 6 mil di laut terbuka. Rusa dapat berkomunikasi dengan anggota kelompoknya melalui berbagai macam suara, termasuk jeritan, desahan, dan suara peluit yang unik. Tahukah kamu, rusa memiliki indera penciuman yang sangat baik. Mereka dapat mencium bau dari jarak jauh dan menggunakan indera ini untuk mencari makanan dan menghindari bahaya. Habitat rusa ialah rusa biasanya hidup di daerah yang memiliki banyak pepohonan dan vegetasi, seperti hutan dan daerah bersemak-semak. Beberapa jenis rusa juga dapat ditemukan di daerah pegunungan. Rusa adalah hewan herbivora, artinya mereka hanya memakan tumbuhan. Jenis makanan yang biasa dimakan oleh rusa adalah rumput, daun, tunas, dan kulit kayu. Kambing Kambing adalah hewan berkuku dua yang termasuk dalam keluarga bovide. Kambing termasuk hewan domestik dan banyak ditemukan di seluruh dunia. Kambing adalah hewan yang sangat ulet dan dapat beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda-beda, termasuk daerah dengan cuaca yang ekstrim. Kambing memiliki kemampuan untuk memanjat dan melompat dengan sangat baik, bahkan dapat melompat hingga lima kali tinggi tubuh mereka. Kambing dapat membedakan warna, mereka dapat melihat warna biru dan hijau, namun kurang peka terhadap warna merah. Kambing dapat berkomunikasi dengan anggota kelompoknya menggunakan berbagai macam suara, termasuk besahan, jeritan, dan suara peluit yang unik. Kambing juga memiliki indera penciumannya yang sangat baik. Mereka dapat mencium bau dari jarak jauh dan menggunakan indera ini untuk mencari makanan dan menghindari bahaya. Tahukah kamu bahwa kambing dapat menghasilkan susu yang lebih sehat dari alasapi? Susu kambing mengandung lebih sedikit lemak dan lebih mudah dicerna oleh tubuh manusia. Habitat kambing biasanya hidup di daerah yang memiliki banyak pepohonan dan vegetasi, seperti daerah bersemat-semat dan daerah pegunungan. Kambing adalah hewan herbivora, artinya mereka hanya memakan tumbuhan. Jenis makanan yang biasa dimakan oleh kambing adalah rumput, daun, dan kulit kayu. Hiu, Shark Hiu adalah hewan laut yang termasuk dalam kelas kondrihtais. Hiu memiliki bentuk tubuh yang khas dan biasanya ditemukan di lautan dan perairan tropis. Hiu memiliki deretan gigi yang sangat tajam dan dapat tumbuh kembali jika rusak atau hilang. Hiu dapat mengganti hingga 50 ribu gigi dalam hidupnya. Hiu juga memiliki kemampuan untuk merasakan getaran dalam air yang disebabkan oleh gerakan mangsa atau top predator potensial. Ini disebut dengan organ Lorenzini. Hiu adalah hewan yang dapat berenang dengan sangat cepat. Bahkan beberapa spesies hiu dapat berenang hingga kecepatan 56 km per jam. Hiu memiliki panca indera yang sangat baik, termasuk indera penciuman dan penglihatan yang tajam. Hiu juga dapat merasakan medan listrik yang dihasilkan oleh hewan lain di dalam air. Hiu merupakan salah satu predator paling efektif di lautan. Dengan kemampuan untuk memangsa berbagai macam hewan laut seperti ikan, cumi-cumi, dan bahkan mamalia laut seperti anjing laut. Tahukah kamu bahwa hiu ternyata dapat menghentikan pertumbuhan giginya jika mereka kehabisan mangsa? Ini merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh hiu untuk bertahan hidup dalam kondisi lingkungan yang sulit. Habitat hiu ialah di lautan dan perairan tropis. Namun beberapa spesies hiu juga dapat ditemukan di perairan yang lebih dingin. Hiu adalah predator yang memakan berbagai macam hewan laut, termasuk ikan, cumi-cumi, dan mamalia laut seperti anjing laut. Hai adik-adik, itulah beberapa hal tentang kehidupan rusa, kambing, dan hiu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.